Wah, sudah jauh aku berjalan, tapi tidak ketemu. Aku bingung, siapa ya pencurinya? Aku akan melaporkan dulu ke pak polisi mengenai hal ini, bahwa aku tidak menemukan pencurinya. Ini mesti mendapat bantuan yang khusus untuk mencari pelaku pencuri itu. Oke, kita pergi aja langsung. Apakah dia ada di tempat bowling? Aku akan melihat. Oh, kayaknya sunyi, tidak ada. Mobil-mobil pun masih ada di sini. Kenapa pencuri itu hanya mengincar uang? Kenapa dia tidak mengincar mobil ya? Aneh-haneh pencuri itu. Oke, kita langsung masuk di sini. Poli Station, aku kembali lagi. Pak, eh, gimana, Dud? Apa kamu berhasil menangkap pencurinya? Waduh, minta maaf banget, Pak. Aku dan Pak Dadang sudah berputar-putar di kota ini, tapi tidak menemukan pencurinya, Pak. Astaga, lalu gimana, Dud? Kami pun tidak bisa melihat pencuri itu jago dalam bersembunyi. Iya, Pak. Susah banget. Kami sudah mencari. Aku mencari sampai di tempat bagian luar kota juga, Pak. Tapi tidak ketemu pencurinya. Eh, temanmu mana? Eh, temanku, eh, Pak Dadang sudah pulang karena sakit perut, katanya, Pak. Oh, iya, 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 iya. Kepolisian kota Dudas, ada yang bisa kami bantu? Kawan, tolong. Bang, bang dimasuki pencuri. Hah? Bang dimasuki pencuri? Baik, kami akan segera pergi ke sana. Dudek, ada kabar buruk. Kenapa? Pak polisi, ada apa? Bang, dalam bahaya. Seseorang mencuri di sana. Kamu harus pergi dan menangkap pencuri itu. Jangan-jangan pencuri yang kita cari selama ini, dialah pencurinya. Oke, bayangilah. Aku segera ke sana. Aku jadi, Pak, aku izin jadi polisi, Pak. Iya, jadi polisi saja. Oke, aku sudah jadi polisi. Waktunya kita menangkap pencuri yang selama ini mencuri uang di bank. Aku penasaran dengan pencuri itu. Oke, kita pergi. Let's go. Aduh, kenapa mobil polisinya? Tidak bisa jalan. Oke, bisa. Let's go. Mari kita menangkap pencurinya. Kau akan rasakan apa yang sudah warga-warga sini rasakan. Kamu harus mengganti rugi. Aduh, kurang ajar sekali. Maunya instant saja. Tidak mau berusaha bekerja. Dasar pencuri itu. Aduh, kita tangkap dia sekarang. Oke. Kita tangkap dia sekarang. Ini dia. Hei, kamu sudah terkepung. Keluar kau. Ah, dia tidak menjawab. Apa yang sedang dia lakukan? Aku harus pakai senjata supaya lebih aman. Ah, ah. Di mana dia berada? Oh. Aku tidak melihat. Wah. Ada kunci berangkas terbuka di sini. Wah, dia sudah mengambil. Dia sudah mengambil uang di sini. Lihat. Lihat. Dia sudah mengambil uang di sini. Aduh, bahaya. Aku harus ke atas. Tapi aku harus pelan-pelan. Oh, itu dia. Siapakah dia? Oh. Mike. Angkat tangan. Pak, Pak Dadang. Pak, Pak Dadang. Maafkan aku. Angkat tanganmu. Duduk. Tiarep. Baik, baik, baik. Aku tiarep. Aku tidak bermaksud untuk mencuri. Aku harus mendapatkan uang. Apa yang kamu maksud? Dengan cara inkah kamu untuk mendapatkan uang, mengambil semua uang yang ada di kota ini. Ampun. Ampun, Dud. Ampun. Aku harus terpaksa. Aku butuh uang untuk pulang ke luar kota. Aku mau pergi dari kota ini. Kenapa, Pak? Istriku sakit. Anak-anakku tidak makan. Waduh. Kasian banget sih. Begini, Pak. Kenapa tidak bilang ke aku? Aku bisa memberikan kamu uang. Aku malu, Duduk. Aku malu. Maafkan aku. Ya, tidak bisa, Pak. Bapak harus bertanggung jawabkan apa yang sudah Bapak lakukan. Cepat bapak berdiri dan ikut aku sekarang juga. Kamu ikut sekarang. Jalan. Jalan-jalan. Jalan jongkok. Jalan jongkok. Jalan jongkok. Cepat-cepat. Jalan jongkok terus. Kenapa, Pak Dadang melakukan ini? Aduh, Pak Dadang. Kan ada jalan keluar lain. Naik-naik. Oh, kamu tidak bisa naik mobil polisi. Kamu harus ikut sekarang. Ikut-ikut aku sini. Sini. Kamu harus ikut sini. Sini. Aku di sini. Baik, Duduk. Baik-baik. Kita cari tempat dulu. Ternyata pencurinya adalah Pak Dadang. Dan Duduk membawa dia ke kantor polisi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Pak Dadang akan dipenjara? Atas apa yang dia lakukan? Nantikan kisah selanjutnya di episode berikutnya.